Assalamualaikum para pencinta pola bagaimanakah kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya Sungguh sangat mengerikan, timnas Indonesia bakal pakai servis 3 pemain keturunan di Piala Dunia U20 2023 Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, mohon ringankan jari anda untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe terlebih dahulu Karena dukungan dari kalian dapat memberi semangat terhadap kami Jika sudah, mari kita lanjut Timnas Indonesia kemungkinan besar akan pakai servis 3 pemain keturunan di Piala Dunia U20 2023 Hal itu telah diungkapkan oleh SKO PSSI yakni Hasani Abdul Ghani Dia baru-baru ini diundang jadi narasumber di Youtube Gitaris Leng yakni Ridho Hafiz Dalam kesempatan itu, Hasani Abdul Ghani mengatakan pelatih timnas Indonesia Sintayong tertarik Menggunakan 3 pemain keturunan untuk Piala Dunia U20 2023 Bahkan disebut secara spesifik Pemain keturunan tersebut saat ini berusia 18 tahun Sayangnya Hasani Abdul Ghani tak menyebutkan nama ketiga amunisi tersebut Lantas siapakah 3 pemain yang dimaksud? Melihat ketertarikan saat ini, Jim Crowe Penyerang VTC Adherp U18 dan Keimboham Back Almeri City U21 Bisa dibilang menjadi calon pemain keturunan yang dibidik oleh PSSI Jim Crowe sudah memasang bendera Indonesia di akun Instagramnya yakni adj.crowe9 Keimboham malah lebih gila lagi Dia memasang Instagram PSSI at PSSI di akun Instagramnya yakni adk.b.price Sekarang yang jadi pertanyaannya, siapa nama satu pemain lagi? Gilas Joanes atau ke Ivan Jenet Yang berpotensi bakal diambil oleh PSSI Jika nama-nama di atas benar dikait, mereka pun tak perlu menjalani proses naturalisasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2006 Tentang Kewarga Negaraan Republik Indonesia Pasal 6 Nama-nama di atas bisa mendapatkan status warga negara Indonesia tanpa menjalani proses naturalisasi Sebab dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2006 diatur Bahwa anak yang berkewarga negaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau telah kawin Bisa memilih salah satu kewarga negaraan Paling lambat 3 tahun setelah si anak berusia 18 tahun atau telah menikah Berhubung kayu boham dan kawan-kawan masih berusia di bawah 21 tahun Mereka bisa mendapatkan paspor WNI tanpa naturalisasi Karena itu menarik menanti siapa saja pemain yang masuk buruan Sintayong Saat ini timnas Indonesia U19 Asuhan Sintayong sedang menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan Hal itu merupakan persiapan Garuda Nusantara sebelum turun di Biala Dunia U20 2023 yang dikelap di Indonesia